Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya betul ke? Kerajaan PS terdahulu ada hamba dan setan bisu. Kenapa saya buat pencerahan berkenaan dengan isu ini? Kerana terkini, Presiden PAS mengeluarkan kenyataannya itu dalam kerajaan PS dahulu ada hamba dan setan bisu, Hadi. Ini adalah kenyataan terkini yang dikeluarkan oleh Presiden PAS. Jadi di sini kita lihat bahwa Presiden PAS ini bukan untuk memajukan negara, tetapi lebih kepada kerja di dalam politik menyerang lawan politiknya terutamanya Pakatan Harapan. Ini adalah kerja yang saya lihat dibuat oleh pemimpin PAS yang tidak habis-habis nak menyerang PS yang tidak menjadi kerajaan. Dan kerajaan ini dilihat sebagai kerajaan gagal adalah disebabkan oleh kerana pemimpin PAS juga terlibat sama dalam menubuhkan kerajaan ini dan mereka menjadi menteri, menjadi anggota kabinet dan tidak berjaya kerana tidak dilihat oleh rakyat sebagai menjalankan kerja ataupun tak ada fungsi. Ini adalah kenyataan yang harus Presiden PAS dan pemimpin PAS terima. Yang keduanya, kita tahu kerajaan yang ada hari ini adalah kerajaan yang dilihat oleh rakyat setelah sidang palimen di sebelah petang semalam tidak berlangsung maka rakyat beranggapan kerajaan ini seolah-olah sudah berada umpama telur di ujung tanduk. Dan kita tahu juga bahwa kerajaan ini yang mana kita lihat di media sosial hari ini trending sekali bahwa kerajaan ini kerajaan derhaka derhaka kepada titah yang di Putuan Agong. Dan di sini juga ada tiga perkara Presiden PAS harus tahu kenapa perkara ini terjadi bukan disebabkan oleh PS tetapi perkara ini terjadi adalah disebabkan oleh pemimpin PAS yang berlagak pandai, yang seolah-olah mereka dah hebat dan mereka keluarkan kenyataan-kenyataan dalam sidang palimen yang akhirnya memakan diri. Ada tiga perkara yang saya nak beritahu dekat Presiden PAS ini. Yang pertama kita tahu, Menteri Undang-Undang daripada PAS tanpa pihak pembangkang dalam palimen itu tak tahu pun dan rakyat luar ini tak tahu pun termasuk Duli Yang Maha Mulia, Tuan Ku Agong tak tahu pun bahwa dalurat itu nak ditamatkan tahun-tahunya dengan begininya tunjuk kertas dia macam ini di sidang palimen. Siapa yang buat kerja itu? Ini adalah dibuat oleh Menteri Undang-Undang daripada PAS sendiri. Presiden PAS harus ingat bahwa apa yang berlaku itu bermulanya daripada Menteri Undang-Undang daripada PAS yang mana kita tahu bahwa apabila setelah selesai isu itu maka ahli palimen pembangkang mula bertanya termasuk ahli pembangkang yang menjadi peguam yang mereka ada kes di luar dan pembangkang ini bertanya kerana risaukan keadaan rakyat yang mana apabila tamatnya dalurat bermakna cas-cas yang ada di luar itu tidak tertaluk lagi kepada peraturan yang melibatkan dalurat. Jadi mereka nak segera bertujuan untuk membantu rakyat. Bukan untuk kepentingan pribadi. Mendesak itu adalah untuk kepentingan rakyat. Kerana ada kepentingan yang menjaga rakyat yaitu denda-denda ataupun kompaun-kompaun yang perlu rakyat nak selesaikan. Jadi perkara itu harus disegerakan. Menteri bolehlah sesuka hati kerana duit banyak. Ini adalah amat penting. Jadi ini yang didesak oleh pihak pembangkang untuk mendapat tahu tarikh yang sebenarnya dan betulkah perkara ini yaitu dalurat ini telah dibatalkan ataupun tidak. Ia atau tidak saja ditanya kepada Menteri Undang-Undang. Kita boleh lihat dia berdolak-dolak-dolak. Kita sebagai rakyat yang menonton pun berasa, saya rasa kalau dia Menteri Undang-Undang itu ada di tepi jalan ataupun ada di luar, saya rasa rakyat boleh ludah muka dia tahu. Ini hakikat yang Presiden PAS harus ingat. Jangan ingat rakyat bersuka dengan apa yang berdolak-dolak oleh pemimpin PAS seperti Menteri Undang-Undang itu lakukan. Kerana itu adalah rakyat sudah faham dan rakyat sudah tahu bahawa itu ada di sebalik apa yang dia nak berdolak-dolak iaitu pembohongan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Presiden PAS harus tahu bahawa apa yang berlaku setelah Menteri Undang-Undang dah selesai dengan isu itu tiba-tiba apabila MP6 pula dengan tidak semainah-mainahnya mengatakan bahawa Perdana Menteri mempunyai cukup majoriti. Tanpa ditanya, tanpa ada unsur apa-apa pun dengan tiba-tiba dia bangun kita boleh lihat dia punya video dia mengatakan bahawa Perdana Menteri ada majoriti. Maka apabila kamu sebagai MP dalam parlimen mengeluarkan hujah yang seperti itu maka MP daripada pembangkang akan bertanya kalau saya yang jadi MP waktu itu pun saya akan tanya. So betul, kalau betul Perdana Menteri ada majoriti buatlah undi percaya atau tidak percaya. Nah ini adalah kata-kata yang dikeluarkan yang memakan diri ataupun apa yang kita lihat hari ini. Tidak perlu dinafikan. Video itu ditonton oleh seluruh dunia. Ini bukan parlimen yang tahun 60-an dahulu. Parlimen that's live. Jadi semua orang dah boleh tahu. Presiden PAS hari ini nak menyangkal sesuatu nak berhujah tidak perlu lah nak menipu rakyat pada penangan saya. Karena ini adalah hakikat yang ternyata dan memang wajar apabila berlaku kekecohan di situ. Karena kamu dah mengatakan Perdana Menteri ada majoriti. Pihak pembangkang selama ini memang memikirkan bahwa kerjaan yang terbentuk oleh Perdana Menteri yang ada ini tidak mencukupi majoritinya sebagai Perdana Menteri. Jadi itu tidak salah untuk mereka meminta bahwa buat undi percaya atau tidak percaya. Ini adalah yang sepatutnya dilakukan di parlimen. Tetapi sampai hari ini memang tidak pernah dilakukan. Ini adalah yang kedua tadi. Dan ini yang ketiga. Yang ketiga kita tahu. Semalam apabila dibaca oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim selaku ketua pembangkang berkenaan dengan isu titah yang di Putuan Agong mengatakan seolah-olah kerajaan ini ataupun Menteri Undang-Undang, Speaker dan Perdana Menteri yang mana kita tahu sekarang ini sangat trending lihat seolah-olah menderhaka dengan titah yang di Putuan Agong ini adalah hakikat yang perlu diterima. Tidak ada kena-mengena pun dengan kerajaan pihak setelah hulu ataupun parti pembangkang kerana perkara ini dikeluarkan oleh pihak istana yang mana sah dan rakyat pun tak boleh nak menyangkal. Kita hanya mampu membaca juga kerana benda itu hari ini apapun kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak istana terus keluar ke media secara langsung dan kita pun rakyat boleh baca dengan jelas. Bukan macam dahulu. Surat daripada istana sampai disimpan di file yang raksia ataupun satu file yang rakyat tak tahu. Hari ini tak ada yang seperti itu. Tak ada yang raksia. Jadi benda itu akan keluar dan rakyat pun boleh baca. Jadi bagaimana nak kata kerajaan pihak yang bersalah? Dan satu yang terakhir saya nak beritahu dekat Presiden PAS ini. Negara maju yang lain itu tak ada parti PAS pun. Maju mereka. Singapura itu tak ada pun parti PAS. Yang kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS ini menggunakan Islam untuk nak menyerang pihak. Dalam pihak itu tak ada Islam ke? Datuk Seri Anu Ibrahim itu bukan Islam ke? Mas Abu itu bukan Islam ke? Tidak perlulah yang kamu orang punya kerajaan hari ini pun ada juga satu orang menteri daripada MIC, MCA semua ini boleh jadi menteri. Kenapa? Nak pertikaikan. Jadi ini adalah serangan politik yang dikeluarkan oleh Presiden PAS. Tidak perlulah. PAS sudah tidak relevan lagi lah dia punya cerita. Jadi gunakanlah politik alaf baru. Tidak perlu lagi nak menipu menggunakan agama. Kerana pada pandangan saya sebagai rakyat kita lihat Singapura tak ada PAS. Negara Islam Indonesia tak ada PAS. Prabu lari ke Indonesia. Negara Islam terbesar itu Indonesia. Dan kita lihat Indonesia hari ini corak mereka. Memerintah dan corak rakyat di sana. Tak ada PAS. Seperti Malaysia ini. Nama orang di sana itu tidak penting lagi. Agama orang di sana itu asas untuk mereka sebagai manusia. Tetapi bukan untuk menjadikan bahawa oh seperti di Malaysia ini. Nakkan satu agama saja yang nak dilihat hebat. Tidak boleh begitu. Kerana kita ini negara demokrasi. Dan kita ini mempunyai berbilang kaum. Jadi pemimpin PAS harus sedar. Jangan menggunakan agama untuk menyerang parti politik lain. Menggunakan ideologi ataupun idealisme yang terbaik. Kenapa nak menyerang menggunakan agama? Apa Dato' Siano Ibrahim itu tidak hebat? Maaf cakaplah. Pada pandangan saya isu agama ini yang lebih hebat Presiden PKR ataupun Ketua Pembanggang itu daripada Presiden PAS ini kalau saya rasa. Tetapi perkara ini bukan untuk didebatkan. Ini adalah asas agama itu kalau dah terbaik ya patutnya percontohkan kepada orang yang bukan Islam supaya dihargai. Tetapi kalau ini sifat Presiden PAS sedikit sebanyak ini adalah memburukkan image agama kepada kaum lain dan bangsa lain. Akan dilihat seolah-olah resis. Tetapi Spin kan pula cerita akan menjualkan kaum lain dan bangsa lain yang resis. Ini ada satu pada saya politik yang menjijikkan yang dibuat oleh Pati PAS ini ataupun Presiden PAS yang mana kita lihat menamakan orang sebagai binatang apa semua ini semua merepek lah. Saya ingat dia sudah tidak relevan lagi lah. Jika terus-terus begini maka bagus juga supaya mereput Pati PAS itu. Ini kritikan saya sebagai rakyat yang saya lihat kenapa saya dilihat kebelakangan ini seolah-olah menyerang PAS. Saya bukan menyerangnya tetapi kenyataan yang PAS keluarkan kepada PH harus juga saya sebagai rakyat jawab karena kenyataan pada saya ini adalah mengelirukan rakyat. So saya terpaksa membuat sedikit pencerahan berkenaan dengan isu ini walaupun siapalah saya nak membuat pencerahan tetapi sekurang-kurangnya kawan-kawan saya ataupun ahli keluarga saya paham ini situasinya. Karena kalau kita menggunakan bahasa yang mungkin lebih dalam lagi orang tidak paham kalau bahasa rakyat bahasa yang kita-kita sama rakyat seperti ini maka sama-sama kita paham apa yang sepatutnya dan ini adalah pada saya amat membimbangkan kalau terus cara begini yang diamalkan oleh apati PAS untuk berpolitik maka tidak ada pembangunan negara ini karena kerjanya menyerang pihak pembanggang padahal dalam PN yang ada itu UMNO pun tidak suka dengan Perdana Menteri PAS sendiri nak menyokong kirim salam hanya ada 18 kursi saja itu pun angkuh jadi itulah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini thank you selamat menikmati